Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar hari ini kawan-kawan semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa di seputar ini saya akan potong kuah seperti biasa kawan-kawan jadi bagaimana proses potong kuah hari ini tonton terus video ini jangan di skip dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah like comment dan subscribe channel ini dan ini ada dua tandan satu pokok kawan-kawan ini buahnya sudah merah merona sudah gugur buahnya selamat menikmati dan ini buahnya kawan-kawan ini sudah merah buahnya sudah merah merona buahnya sudah gugur juga ya dan satunya lagi sudah gugur juga buahnya kawan-kawan oke buahnya ini mantap lah oke kawan-kawan kita lanjut lagi panen hari ini dan nanti saya akan kasih lihat buahnya seperti apa kawan-kawan intinya ini buahnya sudah gugur ya sudah merah merona buahnya dan aturan yang harus kita patuhi ya kita ikuti kawan-kawan buah yang belum gugur itu tidak boleh kita kasih turun jadi hanya buah yang gugur ya minimal empat biji ya empat biji yang belum gugur baru kita kasih turun kalau belum gugur tidak boleh kita kasih turun intinya kita ikuti saja aturan-aturan yang sudah ditentukan orang perusahaan tidak ada ruginya kok dan kalau kita panen buah pengkali itu kan kawan satu tandan itu dua kilo jadi bayangkan kalau 10 tandan itu sudah berapa kilo ya kita rugi jadi tidak ada ruginya kawan-kawan kita ikuti saja aturan-aturan yang berlaku di tempat kita kerja ya jadi potongan pertanda itu sangat besar kan kalau di hilang atau di pabrik ya jadi kita harus berhati-hati pada saat kita panen agar tidak panen buah mengkalnya selamat menikmati selamat menikmati oke kawan-kawan saya lanjut lagi panen hari ini ini ada empat tandan satu pokok ya dan nanti saya akan kasih lihat kepada kawan-kawan buahnya seperti apa tonton terus video ini jangan di skip dan ini penanaman pokok 2013 kawan-kawan jadi buahnya lumayan besar dan sabit yang saya gunakan itu merek dan besinya sudah tipis tapi masih tajam ya selamat menikmati 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 ini saya berdua dengan kawan saya ini tukang tolak atau tukang langsir ya dia nolong saya nyusun pelepah biar cepat ya jadi kalau kita panen itu kawan saya ini selalu membantu saya untuk menyusun pelepah yang namanya kerja tim kita harus betul-betul kerjasama agar hasil panen kita juga semakin maksimal ya dan ini buahnya kawan-kawan ini 4 tandan ya satu pokok dan ini buahnya sudah gugur ya oke kawan-kawan kita lihat buahnya sama-sama dan ini ada 4 tandan ya ini buahnya sudah gugur dan buahnya juga lumayan besar ya saya lanjut lagi panen hari ini kawan-kawan ini ada dua tandanya satu pokok ya dan ini pokok yang terakhir yang saya potong hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mau hujan ini kan kawan kita balik dulu lah selamat menikmati